ke temen jangan kayak gitulah tadi lihat dia pegangan kalau salaman kan gini ya tapi dia pegangnya gini ke cewek saya gitu masa sih teman kayak gini kamu jujur aja sih kenapa jujur aja kamu punya hubungan sama dia ya udah kalau punya hubungan sama dia sama dia aja gitu aku sama sekali gak kenal aku gak kenal aku gak kenal barusan aja dia sudah kenal nomor 2 kenapa susahnya gitu kan tapi yang yang saya kurang ngerti itu dia pegangan tangan pas saya tadi disini kesini mau nyamperin kesini terus kamu diam dimana ini depan hotel lagi iya karena tadi aku bingung nyari patokan si gojeknya dimana makanya aku jalan dulu dari sana kesini aduh ya Allah jadi tadi lagi pesen gojek gini beth iya aku luka tempat kerja tadi kan aku bilangnya memang awalnya di rumah aku gak kemana-mana tiba-tiba ada kalau selalu langsung suruh kesana aku nguruh karena aku pesen gojek kan arah handang rumah gak ada patokannya makanya aku jalan dulu gitu makanya aku kebetulan di tempatnya depan hotel ini iya makanya aku tadi maksudnya di depan ini terus kenapa gak nge-WA dulu bahwa ada bos kamu nge-WA ke aku karena aku buru-buru aku kira kamu udah tidur kerjaannya tuh ngedadak sih gitu iya tadi langsung ditelepon langsung bisa dateng kesini gak sih gitu tapi kan aku bilang tadi aku nge-plog dulu bareng temen aku gitu kan iya kan aku juga tadi udah lah mungkin udah pulang nge-plog aku capek tidur ya terus aku juga gak tau kalau dia masih di jalan juga dia masih kini aku juga aku pikir dia udah balik juga gitu makanya aku gak ngabarin lagi ah udah lah anjing banyak ketemen jangan kayak gitulah tadi lihat dia pegangan kalau salaman kan gini ya tapi dia pegangnya gini ke cewek saya gitu gak mungkin hanya salah liat kita mungkinnya lagi kenal ah masa sih teman kayak gini kamu jujur aja sih kenapa jujur aja kamu punya hubungan sama dia ya udah kalau punya hubungan sama dia sama dia aja gitu aku udah baik-baik loh sama kamu mau nge-plog izin ke kamu tapi kenapa kamu gak izin ke aku gitu tapi kamu tadi cengengisan lagi kayak yang bersalah gitu so kalau kamu punya perasaan sama dia ya udah gak apa-apa ke temen aku jangan jangan pergi dulu ini permasalahannya loh kamu berbohong ke aku loh aku juga gak tau loh aku gak tau dia juga udah-udah datang tiba-tiba gak ada kenalan aku gak tau kalau dia temennya kamu juga kalau misalnya ada salah masalah teman-masalah tapi pasisinya juga aku gak tau nih kalau ini pacar Arif iya kalau posisikan kalau saya punya pacar gak di up di youtube gitu gak di up gak di sosial mediain gitu maksudnya gitu ya tapi kalau kenalan-kenalan aja gak usah pegangan tangan gitu loh pegangan tangannya gitu yang berbeda itu kayak yang pacaran gitu pegangan tangan kayak gini gitu terus kamu diamnya di hotel lagi kamu mau ngapain ke hotel enggak aku udah bilang kan kalau aku lebih kasih gojek itu udah bukti aku udah bukti kurang percaya sih kalau kamu itu dijagain sama aku tuh tuh kenapa harus kayak gini gitu udah kamu sekarang dari sini dari jam berapa kamu disini baru baru banget keluar dari gang baru banget malah ini yang aku lebih maaf lebih maaf lebih maaf lebih maaf lebih maaf lebih maaf iya udah lah kamu kalau gimana bukan debat permasalahannya kamu kenapa pegangan tangan sama dia gitu anjing kok kayak gitu ya oh bilang dong ya bilang kalau ada apa-apa bilang aja gak usah disembuhin-sembuhin gitu mau ngecek HP gak usah lah itu peribadi kamu aja tapi kan ini ini Aishan kan gak pegang-pegangan gak godanya tapi kenapa apres pegang-pegangan gitu mungkin tadi si Teteh mau kepleset jadi gak sengaja kepegang tangannya gitu kepleset kamu tuh udah aku anjing ya Allah kenapa sih selalu gagah percintaan kayak gini anjing anjing percintaan ini di hotel lagi anjing malas anjing ngepulnya juga terus ya kalau apres punya perasaan sama dia udah sama dia aja gak apa-apa jangan itu hari ini kan posisinya udah malam karena kan kalau misalnya saya salah juga saya minta maaf nih karena posisinya kan saya gak tau nih kalau itu pacaran hari kaki apa masa udah malam ini gak dihanter ya kan kalau mau minta anterin kan saya juga bisa jemput dia gitu posisinya gitu merasa kamu mau kerja mau dihanterin sama siapa kamu tuh kamu mau kan lebih lebih piligri bukan ketimbang aku kan yaudah yaudah ayo ayo yaudah daripada kamu menuduh terus yang gak itu di mata saya sendiri lihatnya loh yaudah aku anterin kalau kamu bilang juga kalau mau kerja yaudah aku juga semperin bisa kan biasanya juga gitu kan tapi ini kalau bukan teman ini udah gimana gitu oke kita selesaikan nanti ya berarti ini yaudah 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 yang tadi yang tadi masalahnya dia pegang-pegangan anjir sebentar enggak kalau bukan teman anjing bangsa teman anjing macam apalah yaudah 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 nganterin dulu ini ya mau nunggu dimana ntar di toko aja aja yaudah ntar saya ke toko sana yuk sekarang anjing kok bilang sih kenapa sih kamu kayak gini sih aku gak pernah loh kayak gini loh aku juga cuman konten sama cewek gak pernah lebih loh apalagi pegangan tapi kamu ini malah pegangan sama cowok teman aku lagi itu teman sendiri aku udah yuk naik teman macam apa sih yang jadi permasalahannya kamu kenapa gak izin sama aku sih kalau mau kerja bilang gitu maksudnya aku 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 tidur aku aku ngap 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 aku tau kok kalau 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 jauh jauh kalau dapet sama anak kamu apa-apa ingin percayakan kenapa kamu berbohong gitu ke aku gitu berbohongnya gitu coba turun dulu ngomongin apaan sih Hai berarti kamu itu udah posisi disitu kan disini udah deketkan pekerjaan kamu ya udah tadi kan aku udah mau naik grep banget tadi grepnya lagi di jalan satu menit lagi Hai terus kamu alasan lagi apa ngapain lagi enggak ada apa-apa makanya tadi aku mau lepasin tangan dia tuh aku baru-baru cabut tuh kelihatan banget loh sama aku loh Hai kamu dipegang sama dia gini nih anjir kayak yang pacaran gitu Hai gimana sih gimana tempat kerjanya sih mana ini disini disini enggak aku pulang aja ya udah kamu masuk aku kan sekarang udah mau masuk nih tuh ada security yang bisa jelasin kalau aku suruh kesini buru-buru kamu mau tanya-tanya enggak usah sih ya udah so kalau kamu mau masuk ke kamu kerja ya udah hati-hati kerja aja ya udah aku pulang udah udah ya udah sop kepulang arah banget sih gue penasaran masih penasaran guys kok dia malah diem disitu sih anjing bisa perin cowok itu lagi sih anjing temen bangsat ngapain nyamperin dini pacaran apalagi sih tuh anjing mau nyamperin lagi apaan sih anjing nyamperin lagi kok kamu nyamperin lagi dia sih katanya mau masuk kerja katanya dia mau minta maaf sama aku aku enggak tahu loh aku tadi udah nitipin helm ke kita mau ke ke ajasan tiba-tiba ngeliatnya sengaja ngeliat si teteh jadi kita samperin aku udah nitip helm mau masuk tiba-tiba dia ada kesini dia mau minta maaf tadi aku udah berantem juga sama dia tuh aku udah ngomelin dia tanya aja kenapa sih ya katanya kamu mau masuk udah udah aku tadi lihat disana kamu masih diam disini loh aku udah mau masuk ke titik ini lama-lama aku udah nggak ada tiba-tiba dia datang mau minta maaf kok anjir tadi aku disana nungguin loh aku penasaran banget ke kamu kenapa kamu masih disini gitu masih lagi berdiri nggak masuk-masuk gitu nyata apalagi nih aku tadi udah nitip helm ke tempat menitipan terus aku mau masuk tiba-tiba datang lagi mau minta maaf ke aku aku jelasin kata aku enggak usah lah datang lagi takutnya disalahpah lagi kok dia nyamperin lagi gitu aku kesini marah sama dia loh dia mau minta maaf katanya kak posisinya kan gak pernah jatuh mau melewat ke toko kan ada kerja-kerja di sini setelah aja mau minta maaf ketemu kalau sama Arif kan dia mau pada ke toko nih ayah ya ini cara tidak sengaja lihat tiba-tiba tiba-tiba tentesan dia diam dulu terus disini enggak masuk-masuk gitu nggak ngak kayak gitu tadi aku emang mau masuk aja kedalam beres nitip helm pasang rumah tuh kita tiba-tiba datang ke sini udahlah habis juga ah kenapa sih orangnya udah semuanya ternyata dia mau minta maaf udahlah kalau kalau kamu mau sama dia yaudah Sok aku nggak butuh jelasan kamu yaudahlah terserah kamu aja weh tinggalin lah bodoh amat mau sama dia mau enggak terserah kamu aja aku udah capek loh aku udah bisa ngejagain aku konten cuman konten doang gitu kan demi kita juga gitu kan udahlah terserah kamu aja weh pokoknya mah udah butuh penjelasan kamu kalau mau sama dia ambil aja udah ambil aja udahlah teman macan apa dia pacar temen sendiri mau digabret capeng capek banget lagi terlain kenapa ya nasib kayak nasib saya dalam percintaan kayak gini terus enggak dapet udah dapet diselingkuhin sama teman tim sendiri ajir teman macan apa dia ya udah gitu banget kenapa sih selalu gagal ya Allah parah 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 banget aja kita pulang aja guys ngapain harus ngumpul lagi anjir udah jelas-jelas lah kayak gitu punya teman kayak gitu kalau mau pacar pacar saya sendiri malah mau digabret anjir apaan sih teman kayak gitu anjir udahlah ngapain ngapain kumpul lagi kesana kan udahlah pulang aja anjir nih aku ngepload malah kayak gini anjir parah banget sih kalau bukan teman kalau bukan tim udah gue hajar sih anjir udah lah bodo amat deh kayaknya marah gimana lagi anjir ini amat ya anjir ini amat permasalahan percintaan anak ninja selalu kandas guys baru juga menjalani hubungan saya tuh ya sekian lama jomblo gitu dan sengaja nggak saya publikasikan eh malah kejadian kayak gini anjir emangin mak wudu amat deh anjir wudu amat wudu amat